Saya berangkat ke Mesir tahun 1998 Dari Pekanbaru ke Cengkareng, Bandara Suta, Soekarno-Hatta Dari Cengkareng naik pesawat Menudu, Jordania Naik pesawat Royal Jordan Airlines Royal Jordan Airlines Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket yang paling murah Pas naik pesawat, dingin Datang promogari ngasih selimut You want? Yes Kalau bilang yes aja bisa lah kan Pakailah Pas mau turun, datang kawan saya Dimasukkan ke tas Saya tanya, ini untuk kita? Iya, kata dia Udah turun Sampai ke asrama Baru kawan saya nanya Mat, itu kan punya pesawat Kata kawanku untuk kita Berdosa kau, kata dia Itulah saya mencuri pertama kali Jadi kalau berkawan ni Pilihlah kawan ni yang baik-baik Sama pencuri Ikut juga kita mencuri Bingung saya ke mana Mau minta izinnya Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Jangan-jangan nanti ditulis pula di koran Ustaz Soman pernah mencuri di masa lagi Sampai ke Mesir Menengok sungai Nil Oh, disinilah dulu rupanya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya Karena takut dipotong Fir'aun Semua anak kecil yang lahir Ini hanyutkan ibunya ke sungai Nil Wa awa'ayna ila ummi Musa Kami wahyukan ilhamkan kepada ibu Musa An'artia'i Susukan anakmu Sebelum kau hanyutkan dia Susukan dulu Artinya apa? Sebelum kau antar dia ke pesantren Kasih dulu duit Duit Itu maknanya Susukan dulu Makan minumnya Kasih dia makan Setelah itu hanyutkan dia La ta'afi Jangan kau sedih Wa la ta'azani Jangan kau takut Jangan kau sedih Jangan kau cemas Lepaskan anakmu sejauh mata memandang Dia akan pulang di hari petang Karena dia tahu di mana letak sarang Begitulah waktu Ustaz Soman lulus dulu Mak, mak, mak Aku lulus, mak Kau mau ke mana? Mau ke Mesir Jangan kau pergi Nanti aku mati Saya anak pertama Adik saya anak kedua Adik beradik cuma dua orang Tidak ada anak perempuan Dua-duanya laki-laki Anakku tak banyak Kau jangan pergi Sini Datang abang mak saya Bila izinkannya kau pergi Aku tak diizinkannya pergi Katanya tak boleh Hari mau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan nama Nama baik atau nama buruk Nanti kau mesti berangkat Pergi ke Mesir Tapi yang ngomong Jangan kita sebagai anak Jangan nanti kalian lulus Nah, aku lulus, mak Kau jangan pergi Aku takut kau mati Hari mau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Nama mati meninggalkan nama Nama baik atau nama buruk Oh, mak, izinkan apa tidak? Jangan Minta orang lah Orang lain Minta pada tengku-tengku Alim-alim ulama kita Minta kepada tuan-tuan guru Ibu-ibu kita Supaya mengizinkan Dirayu nyamak kita Nah, nanti baru diizinkannya pergi Empat tahun saya tak pulang Sembilan-sebilan Dua ribu Dua ribu satu Dua ribu dua Cemana rasanya berpisah Dengan emak empat tahun Pak Ustadz Putus urat rinduku Putus Untung tak di ronsen Anda di ronsen di rumah sakit umum Tertulis Rinduku padamu Biasa Alhamdulillah Sekarang baru saya bersyukur Terima kasih Untung mak serahkan aku dulu ke pesantren Untung mak kirim aku dulu ke Mesir Kalau tidak aku sekarang sudah jadi Dracula Sudah jadi zombie Sudah jadi sundil bolong Sudah jadi tuyul Ustadz Somad sudah ceramah empat lima menit Tadi jam lima kurang lima belas Sekarang jam lima tiga puluh Empat lima menit saya ceramah Anak-anak masih fokus mendengarkan Tengok Satu dua tiga empat lima Anak-anak 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 Mereka ini yang akan menjadi bupati gayau luas Dua puluh tahun lagi Ini akan jadi kepala kantor Kementerian Agama Yang lari-lari pakai wajah kaos Itu Dinas Pasar Harus bagi-bagi tugas Saya tidak marah dengan anak-anak bapak ini Marah Tak mungkin anak-anak ini suruh sini semua Mereka sudah bagi-bagi tugas Kalau di depan kata dia Aku mengamankan matahari pencurian sepeda motor Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Kita ini akan mati Kita ini akan mati Mereka ini yang akan tinggal Tengah malam mereka berdoa bangun Kenapa kata mereka Rabbil firli waliwalidayah Warahamhumakamarabbayani sagira Menetes Macam tetesan embun Kedalam kubur kita Mau? Bapak mau? Kalau mau Masukkan anak-anak ke pondok pesantren Yang sudah memasukkan anak pesantren Alhamdulillah Yang belum memasukkan anak pesantren Nah Dimana anakmu sekarang? SMP Bercelana pendek Lutut berkudis Dimana anakmu sekarang? SMA Pakai rok pendek Pakai rok pendek Tidak berjilbab Pagi-pagi berangkat dikasih motor Berangkat Rambut basah Mau jadi apa dia? Habis sekolah cabut Pergi ke toko bangunan Beli lem Putus Kabel-kabel di otaknya Bercandu narkoba Maka kita selamatkan anak kita Siap menjadikan seribu anak Hafiz Quran di Gayo Luas Maka ini yang kedepan Walau Minas Dari langit Dari bumi Begitu Sultan Hasan Al-Bolkiyah Membuka pondok Tahfiz Quran di Brunei Darussalam Siapa anak Indonesia Juara satu Hafiz Quran Di Masjidil Arab Di Makkah Al-Mukarramah Diambil Sultan Brunei Diletakkan di Hasan Al-Bolkiyah Tahfiz Quran Muncul sumur-sumur Begitu digali Minyak digali Gas Menjadi negeri terkaya Karena cinta Kepada Al-Quran Pancing Rahmat Allah Dengan Al-Quran Janji siapa? Izaquri Al-Quran Kalau dibacakan Quran Fastami'u Dengar baik-baik Wa ansitu Diam La'allakum Turhamun Dibacakan Quran Di rumah Rumah Turun Rahmat Dibacakan Quran Di ruang rumah sakit Di rumah sakit Turun Rahmat Dibacakan Quran Pengantin baru Kedua mempelai Turun Rahmat Aku nikahkan engkau Dengan anakku Dengan mahar Mengajarkan surat Ar-Rahman Tunai Begitu Bapak dulu Aku nikahkan engkau Dengan anakku Dengan mahar Sebelahkan alat Salat Az-Zalad Kitab suci Al-Quran Tak pernah dibuka Sampai mati Tunai Cuma Nah Makanya yang kemarin Nikahnya pakai Quran Balik dari sini nanti Habis sholat maghrib Panggil istri Panggil anak Sini nak Sini istri Duduk sini Kita amalkan langsung Jangan pengajian Cuma tinggal di trinya Di MP3 Di VCD Di press disk saja Mari kita amalkan Siap Habis maghrib Mati TV Mati HP Mati laptop Mati komputer Kenapa mati? Pemadaman bergilir Mati TV Mati HP Mati laptop Mati komputer Stop Pokoknya kita ngaji Isteri dulu Sini Anak dulu Baca Kau dah just berapa? Just lima? Nggak ikhrok lima ya Baca Kau dah sampai mana? Aku dah sampai Amma yatasa'alun Baca Amma yatasa'alun Anin nabail azim Alladhi humfihi mukhtalifun Sampai mana? Udah ar-rahman Dia Aku baca Ar-rahman Allama'al-qur'an Istri? Udah sampai mana? Yasin bang Hah? Dari dulu kau Yasin Yasin aja Persiapan untuk abang Nah kau baca Yasin Baca Yasin A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-qur'anil hakim Dah Dah ngaji semuanya Kita tutup dengan Sadakal Ayah tak ngaji? Ayah waktu udah mau isyak Lagi isyak Rupanya ayah tak pandai menghasil Tapi masih syukur Dia masih membawa anak istrinya Baca kur Baca kur'an Beruntung bapak Makanya nanti bapak Kalau mau mencari calon menantu Carilah yang lebih agak tinggi sikit Kualitasnya daripada menantu Ini kelas ekonomi ini Yang VIP VIP Tes Buat nanti Tes penerimaan menantu Ketua Bapak Bupati Aceh Tenggara Dan Bupati Gayo Luas Tim pengamanan Bapak Kapolres Dan Bapak Dandim Tim peninjau dari luar provinsi Ustaz Abdul Somad Kau mau menjadi menantu Bapak dari Gayo Luas? Iya Pak Ustaz Sudah berapa jus hapalanmu? 30 pak 30 jus? Nggak, jus 30 pak Berani kau? Coba-coba aja pak Siapa namamu? Nama saya Tariq pak Apa aja? Wassama'iwat Tariq Wassama'iwat Tariq Wassama'iwat Tariq Mantap Kamu nomor dua? Iya pak Siapa namamu? Nama saya Anas pak Apa aja? Kulang surat binas Kamu? Imran pak Surat Ali Imran Wah panjang tuh pak Apa aja lah sesuai nama? Tapi aku sehari-hari dipanggil Kulhu Apa aja Kulhu Allah Aduhubillahi minan syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Allah Waahadunillahu Saman Lulus? Nak masa ya disebutnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Jangan kau cari menantu Mengajar dunia Betul? Nibuka Gordon jendela Tengok Ah inilah dia bang Inilah menantu yang ku cari itu Kenapa? LC LC dari Cairo Bukan Mobilnya Land Cruiser Kalau yang itu yang dari Cairo Itu LC lagi cemas itu Kerjanya pun tak jelas Ini LC Land Cruiser Inilah kita terima Akhirnya dinikahkanlah Aku nikahkan dengan anakku Dengan masalah itu Naisah Cuma minggu sudah nikah Anak pun balik menangis Oh ma Kau kenapa menangis? Makin kuat nangis Oh iya Nangis kenapa? Rentah Lupanya mobil itu mobil rental Dunia kau cari akhirat melayang Betul? Tapi kalau akhirat yang kau cari Dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki Ini waktu saya sampai di Mesir Ada orang yang hebat baca kitab Anak-anak Malaysia Belajar baca kitab sama dia Kitab kuning Kalau yubi wa umairah Ini anak tul talibin Syarah bajuri Dari Aceh Siapa namanya? Ustaz Rajuddin Tahmat Baru tadi jumpa Sudah dua Empat belas tahun Tak jumpa Enam belas tahun 2002 Mana Ustaz? Kaya Haji Rajuddin Masya Allah Duduk aja bang Tak boleh tegak kualat kita Beliau abang kelas saya Anak-anak Malaysia Belajar bahasa kitab sama beliau Kalau sampai ada orang Dari Gayo Lewis Tak belajar kitab sama beliau Ayah mati di Lumbung Padi Hadiri majlis talim Pelajaran beliau Sampai saya di Maroko Ada pula adik kelas saya Jumpa tadi Di sini juga Dari Maroko Mana adik kelas saya tadi? Masya Allah Udah nikah? Alhamdulillah Tapi tak ada tertutup kemungkinan Untuk pendaftaran kedua Ketiga Masya Allah